Kepala keamanan Israel diduga masih khawatir soal ancaman serangan besar-besaran Iran. Ia memprotensi sikap Amerika Serikat yang dinilai malah menempatkan Israel dalam resiko besar. Pemerintah Presiden Amerika Serikat Joe Biden dianggap tak bisa bersikap tegas terhadap Iran dan proksi-proksinya. Washington diminta memberikan ancaman keberakiran di tengah ancaman pembelasan Teheran soal kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Hadiyeh. Dikutip dari tribunews.com, selama ini Amerika Serikat disebut hanya berbicara tentang pertahanan, sehingga tak ada efek jera yang diterima oleh Teheran. Ia berpendapat kurangnya sikap tegas dari Amerika telah membuat Iran semakin perani. Hal itu meringkatkan ancaman keamanan terhadap kawasan di Timur Tengah dan membahayakan keselamatan Israel. Kepala keamanan Israel lantas mengakui proksi-proksi Iran saat ini masih menjadi ancaman besar bagi Yonis. Tanya soal sikap Amerika Serikat kepada Iran, Kepala Keamanan Israel juga menyinggung sikap Biden terhadap Hamas. Amerika Serikat diketahui mendesak Israel untuk menerima kesepakatan gencatan senjata. Pejabat tersebut tak terima lantaran langkah Washington itu sebagai isyarat Del Afif berarti menyerah kepada Hamas.